Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Erbika Marwensi NIM 2111 201019 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika saya akan melakukan fermentasi menggunakan hias untuk menghasilkan etanol Baik, jadi disini saya akan menggunakan jenis ikonokulum yang yaitu Socoromyces cerevisiae dan jumlah inokulum yang dipilih sebesar 0,5%, 2%, dan 5% Socoromyces cerevisiae atau disebut dengan Bakeries merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang berukuran 5 sampai dengan 20 mikron Socoromyces cerevisiae sering digunakan dalam industri bioetanol dan pada proses fermentasi ragi Socoromyces cerevisiae mampu bertahan pada suhu dan pH yang sesuai Pengaruh pH pada pertumbuhan ragi tergantung pada konsentrasi gula Oleh karena itu dalam percobaan ini digunakan pH 6 karena pada pH tersebut Socoromyces cerevisiae dapat tumbuh dengan baik Pada akhir fermentasi nilai pH tidak mengalami perubahan dan selama proses fermentasi terjadi konsumsi glukosa oleh Socoromyces cerevisiae Sehingga kemungkinan kadar glukosa berkurang sesuai dengan bertambahnya waktu fermentasi Akibat bertambahnya waktu fermentasi maka aktivitas ragi menurun sesuai dengan berkurangnya substrat dan nutrien yang tersedia Penurunan aktivitas ragi ini akan mengurangi jumlah asam organik yang terbentuk sebagai hasil samping dalam pembuatan bioetanol Selanjutnya masuk ke media fermentasi Media fermentasi yang dipilih yaitu apabila akan melakukan fermentasi dalam skala besar untuk industri merupakan gula seperti glukosa fructosa dan sukrosa bisa menggunakan molase yang merupakan hasil samping dari pembuatan gula tebu atau sakarum ovicinarum yang biasa disebut sebagai tetes tebu Penelitian ini mencoba memanfaatkan limbah paprik gula atau molase sebagai bahan dasar pembuatan etanol Metabolisme yang terjadi pada yeast ketika menghasilkan etanol terbagi menjadi beberapa tahapan Pertama diawali dengan proses glukolisis yang merombak glukosa menjadi 2 asam birofat 2 ATP dan 2 NADH Kemudian 2 asam birofat akan direduksi menjadi 2 buah molekul asetaldehil dengan bantuan enzim birofat di karboksilase Asam birofat kemudian dibecah menjadi karbon asetaldehid dan karbon dioksida Senyawa karbon dioksida akan dilepas dan senyawa asetaldehid akan direduksi 2 molekul asetaldehid akan direduksi menjadi 2 molekul etanol yang akan dikatalisis oleh alkohol dehidrogenase Fungsi enzim akan membantu dalam memecah kandungan NADH agar menjadi ion hidrogen dan NADH plus dan ion hidrogen sebagai pembentuk dari etanol sedangkan NADH NAD plus untuk proses glukolisis selanjutnya masuk ke kinetika fermentasi yang terjadi kinetika fermentasi batch diperlukan untuk merancang ukuran fermentor dan peralatannya hasil kinetika fermentasi batch akan memperkirakan kesempatan pertumbuhan dan pembentukan produk model kinetika terdiri dari kinetika pertumbuhan sel penggunaan substrat dan pembentukan produk laju pertumbuhan sel mu atau jam menurut persamaan monot atau Keller NADH 1987 mu sama dengan mu max pangkat S per S plus KS pada bersamaan satu dimana S adalah konsentrasi substrat G per L KS adalah konstanta monot serta mu max adalah laju pertumbuhan spesifik maksimum fase pertumbuhan sel yeast pada fermentasi batch meliputi fase lag akselerasi eksponensial deselerasi stasioner kematian atau dan kematian fase pembentukan sel paling aktif yaitu pada fase eksponensial yang mana akan digunakan untuk menentuan parameter kinetika yaitu fase eksponensial yang mana akan digunakan dan dari neraca masa komorin biomasa substrat dan etanol serta substitusi pada persamaan satu didapatkan persamaan dx plus dt sama dengan mu max dalam kurung s per ks plus s dikalikan x dan didapatkan persamaan kedua selanjutnya ds per dt sama dengan min 1 per y x plus per x mu max kali dalam kurung s per ks plus s kali s dan didapatkan persamaan 3 selanjutnya dp per dt sama dengan y p per x kali mu max kali dalam kurung s per ks plus s kali x yang didapatkan persamaan 4 dimana x adalah konsentrasi sel g per l s adalah konsentrasi substrat g per l p adalah konsentrasi etanol g per l g x plus s adalah yield biomasa pada penggunaan substrat g sel per g substrat y p per x adalah yield pembentukan etanol terhadap masa sel atau g etanol per g sel dan t adalah waktu per jam persamaan di atas akan digunakan untuk menentukan parameter kinetika pertumbuhan y parameter kinetika akan diselesaikan dengan menggunakan matelat tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menampilkan konsentrasi kula total amal optimal yang dapat menghasilkan produktivitas etanol tertinggi serta dapat menentukan parameter kinetika pertumbuhan sel yeast fermentasi batch media fermentasi yang digunakan kemudian metode fermentasi yang saya pilih pertama kita menggunakan alat dan bahan hand refraktometer kemudian botol plastik selanjutnya pengaduk molase dan inokulum bakteri saccharomyces cerevisiae selanjutnya cara kerja proses reduksi proses produksi etanol dimulai dengan mengukur kadar gula awal atau perkiraan molase menggunakan hand refraktometer selanjutnya dilakukan perbusan dan pengadukan hingga mendidih selama 30 menit lalu larutan dituang ke dalam botol plastik tertutup rapat sebagai larutan stok induk yang steril dan disimpan di dalam kulkas pembuatan etanol dilakukan dengan cara pembuatan beberapa konsentrasi larutan yaitu 0,5% 2% dan 5% dari penghanciran larutan stok induk variabel pengujian yang diukur adalah kadar gula tiap konsentrasi larutan stok proses analisis hasil etanol melukuti hasil fermentasi yang diambil pada jam ke-0 24 48 72 dan 96 dan dilakukan pengujian kadar alkohol jumlah sel yang masih hidup dan gula yang tersisa dalam media fermentasi keseluruhan proses dilakukan dengan mempertimbangkan penanganan dan analisis produk yang baik dan cermat agar diperoleh rendemen yang optimal proses produksi diawali dengan mengumpulkan bahan baku yaitu berupa molase nutrisi penunjang dan inokulum bakteris akarmis serif siai demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati